Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM darurat. Kota Pontianak kini masuk dalam PPKM level 4, namun dengan tingkat ketertularan COVID-19 yang mengalami penurunan. Kota Pontianak saat ini masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, sebab saat ini Kota Pontianak masih berada dalam zona merah penyebaran COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harrison, mengatakan meskipun berada pada zona merah resiko penyebaran COVID-19 dengan skor 1,67 dari yang sebelumnya berada pada skor 1,35. Ini menunjukkan jika sudah ada perbaikan maupun kesadaran masyarakat di Kota Pontianak terkait protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Kota Pontianak sendiri masih berada pada PPKM level 4 meski secara akumulasi terjadi penurunan angka kasus. Saat ini pemerintah berupaya fokus dalam penyembuhan pasien. Kalau kita lihat, risiko ketertularan COVID-19 itu sudah menurun. Jadi untuk zona risiko memang berada pada zona merah dengan skor 1,67. Sebelumnya skornya itu pada tanggal 11 Juli 1,35. Dan ini berarti sudah ada perbaikan di Kota Pontianak. Begitu juga Singkawang. Nah, tetapi memang dari indikator situasi asesmen COVID-19 itu Kota Pontianak dan Kota Singkawang masih masuk ke dalam PPKM level 4. Harison menambahkan perpanjangan PPKM level 4 ini hendaknya semakin meningkatkan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. Disiplin masyarakat serta bersinergi bersama pemerintah diakini mampu mengeluarkan Kalimantan Barat dari permasalahan COVID-19. Terima kasih.